Mulai tanggal 1 sampai 30 Juni 2020 akan dilaksanakan pendataan keluarga serentak di seluruh Indonesia. Badan Kepedudukan Keluarga Berencana Nasional di tahun 2020 ini akan memulai melakukan sensus keluarga yang akan diselenggarakan pada tanggal 1 sampai 30 Juni 2020 di seluruh wilayah Indonesia dan setiap tahun akan dilakukan pemutahiran data keluarga Indonesia. Sensus keluarga ini sendiri bertujuan untuk mengukur ketentraman keluarga, kebahagiaan keluarga, dan kemandirian keluarga itu sendiri. Charles Brabar selaku Kepala BKKBN Provinsi Papua ketika ditemui mengatakan sensus keluarga ini sendiri nantinya juga berpengaruh pada pengambilan keputusan dari pemerintah pusat terkait indeks pembangunan manusia di Indonesia terlebih khusus di Papua. Kita harapkan bahwa setelah nantinya akan dilakukan, ini akan kita menggunakan tenaga-tenaga kader di lapangan sampai pada proses rangkumnya data-data ini dari semua kabupaten, ini akan terproses semua dalam waktu yang ditetapkannya, yaitu satu bulan. Satu bulan itu kita harapkan data-data itu sudah bisa masuk. Jadi selama 30 hari kerja, yaitu dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 30 Juni 2020. Charles Brabar juga menyampaikan kepada seluruh masyarakat Papua agar mendukung sensus penduduk yang diselenggarakan oleh BPS dan jangan salah kapra dengan pendataan penduduk yang dilaksanakan sebanyak dua kali dalam satu tahun ini. Karena yang akan mendapatkan pada tahun ini adalah dari BPS untuk sensus penduduk dan BKKBN untuk sensus keluarga. Dari Kota Jayapura, Roli Sitanggang, Ainus Jayapura melaporkan.